Intro Penjabat Bupai Takalar, Dr. Seteno Aswaten, DPLG menghadiri rapat paripurna di ruangan sidang lantai 2 DPRD Kabupaten Takalar pada Senin 1 Juli 2024. Acara ini bertujuan untuk menyampaikan dokumen rencangan peraturan daerah atau PERDA mengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPGPD untuk periode 2025 hingga 2045. Pada awal rapat, penjabat Bupati secara resmi menyerahkan dokumen rencangan PERDA RPGPD tahun 2025 hingga 2045 kepada DPRD Kabupaten Takalar. Dalam kesempatan ini, beliau juga mengucapkan terima kasih atas pencapaian Kabupaten Takalar dalam laporan keuangan yang disajikan secara wajar setiap standar akuntansi serta meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Selain itu, penjabat Bupati menegaskan peran penting DPRD sebagai mitra strategis dalam penyusunan RPGPD. Dokumen tersebut menjadi landasan bagi pembangunan keberlanjutan di Kabupaten Takalar untuk periode 2025 hingga 2045. Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum untuk penyampaian dokumen RPGPD, tetapi juga sebagai memuntung untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih baik. Hadir dalam rapat ini, Perkopimda Kabupaten Takalar, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sekabupaten Takalar. Terima kasih telah menonton!